Bersambung... Bersambung... Ayah ini bukanlah ya Bukunlah ada Bersambung... 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 Kalau kontornya itu tak cek Itu miskon Tambahin mungkin Sebenarnya pameran ini sudah direncanakan Sejak setahun yang lalu Tetapi 3 kali sudah Karena musibah berkata Dialami-ami Jadi Saya merasa justru sekarang Momen yang tepat Bahwa Kalau saya sendiri saya tertarik Dengan proyek ini Terutama karena bagi saya Ini mengingatkan pada Keinggiatan masa kecil Atas keinggiatan saya Mungkin kalau generasi Saya Generasi mas akhir Itu kita Main di Buk desa Satu ruang Yang jadi ruang publik desa Itu selalu ada Imaji visual Yang menggambarkan Keluarga-keluarga ini Sebagai bagian dari Kampanye keluarga berencana Dan itu sangat Tertancap kuat Dalam ingatan Untuk Kami membandingkan Dengan generasi Selanjutnya Mungkin Citraan visual Semacam ini Hanya tinggal Jadi dekorasi Karena tidak lagi Punya Hegemoni Ini kekuatan hegemoni Yang sebesar Di masa Orde baru dulu Terus Saya juga Tertarik Untuk melihat Bagaimana Sebenarnya Bentuk visual Dari Relief ini Sendirikan Merujuk pada Merujuk pada Misalnya Relief-relief yang kita Temukan di Candi-Candi Jadi Ini Menurut saya Satu Cara yang menarik Bagi Orde baru Untuk menemukan Cara yang paling murah Efektif Untuk menanamkan Hegemoninya Mungkin Afik mau cerita Kenapa Memilih Tema ini Ketika memulai Project ini Saya kira itu juga Dipengaruhi Oleh Kegagalannya Dalam Bekabir Ada 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 sedikit Pengalaman personal Yang berkaitan Dengan isu ini Silahkan Ya Terima kasih ya Teman-teman Lebih memilih Di sini Daripada Jadi Sebenarnya Kalau saya ingat Sejak kecil Selama 80-an Itu Memori kecil saya Yang Saya Masa lalu saya Gak banyak Yang saya ingat Salah satu yang paling ingat Padahal bahwa Keluarga saya Sangat dipengaruhi Banyak hal yang berkaitan Dengan orang-orang Mulai dari Tanam Tebu Yang harus menanam tebu Tanam paksa tebu Petrus Karena bapak saya Di kampung itu Waktu itu Punya pigem Jadi dia harus Nganterin polis tentara Itu untuk Petrus Karena bapak saya Setelah pulang Mesti menangis Kemudian KB Keluarga saya Sedara saya itu Lima Yang belum meninggal Jadi Saya sangat Ingat Dari pengaruhi itu Tapi tidak Tidak pernah berpikir Tentang itu Sampai kemudian Tahun 2014 Saya Mereka kesempatan Residensi ke Australia Kebetulan Di Di tengah Australia Yang wilayahnya Aborigin Setiap hari Saya ngobrol Sama Orang-orang sana Mulai membijakan Tentang isu-isu Itu indigenitas Orang-orang Dikmi Orang-orang Dikmi Dikmi Semudah saya Ya saya Dikmi juga Kemudian Sampai ke bahwa Masuk pada bahwa Yang dilakukan Negara Misal sekolah Program-program Pemerintah Yang mencoba Membuat Masyarakat Lebih beradab Pendidikan Pemerintah Kemudian Nah saat itu Saya Mulai mendokumentasikan Relif-relif itu Mulai ada KB Lalu Terutama yang paling banyak Itu perjuangan tentara Ya Relif-relif itu Tentara sangat Mengambil peran Sekarang Tapi masuk desa Jadi Mereka Membuat Relif-relif yang Kisah-kisah Pemerintahan Indonesia Yang kayaknya Didominasi oleh Militer Kemudian Saya Mulai membuat Proyek Yang foto itu Seri Family Potret Penulisan Family Potret Jadi Menurut saya Relif-relif Tugu itu Adalah Potret keluarga Indonesia Yang real Bahwa itu memang Gambaran ideal Tapi Cara orang mengerjakannya Itu adalah Cara dia sendiri Istilahnya Itu adalah Langkah kecil Manusia-manusia Indonesia Untuk mengikuti Langkah-langkah Besarnya negara Itu Dari Kata-kata itu Pemerannya Satu langkah Satu langkah Jadi Nah Mulailah itu Membangun itu Membangun proyek itu Kemudian Saya sadar ternyata Orang melihat Misalnya saya dianggap Gagal KB Padahal KB itu Tidak hanya persoalan Membatasi Kalau Kelahiran anda Membatasi anak Itu gagal Salah Ada usul perencanaan Itu juga gagal Salah Kemudian saya belajar dari situ Mencoba Menghayati diri sendiri Bikin Itu Kesempatan menyenangkan Ketika saya Mengajak keluarga Untuk Nyanyi Memang maskapi Jadi Ini lebih personal sebenarnya Saya Kalau orang lain Melihat mungkin Dalam konteks Kebijakan publik Tadi saya lebih personal Kayak Tidak saya mengalahkan Semua lagi Untuk membuka pameran ini Kita mau bikin Performance spontan Jadi Tadi Sudah dibagi Teks lagu Mars KB Hes 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 Udah Udah Dengar lagunya ya Udah masuk semua kan Dengan lagunya Terima kasih. 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 Terima kasih.